Hai ketemu lagi sama Risti Anggeraini pagi-pagi buta nih sekarang teman-teman jam 6 lewat 6 menit kita mau berangkat ke tempat camping kita kita mau berangkat ke Kroasia sekarang dari Jerman udah packing dari tempat camping sementara yang kedua karena masih bobok tadi aku pindahin dari caravan lanjut bobok lagi karena lagi siap-siap tuh sekarang kita mau berangkat caravan udah nyambung sama mobil di belakang ini masih sepi tempat camping karena orang-orang masih tidur ini masih pagi banget kita mau sekarang nyupirnya panjang alias jauh 600 km orang ada yang orang ada yang bawa Vespa ini suasana tempat camping pagi hari masih sepi ada beberapa sih yang udah bangun cuman gak banyak kita harus pelan-pelan soalnya bawa caravan gede banget dan jalannya kecil itu di depan gue teman-teman ya ada caravan gede banget gede banget ya segede gini Amerika punya ada apa namanya extension segala tuh ini kayaknya luxury banget kayak buat artis-artis tour ini camper itu fix tent atau rumah-rumah kabin-kabin buat holiday yang orang beli terus simpan disitu itu ini juga banyak camper-camper yang kecil ini juga enak sih mobil gak begitu besar ini camper anak kecil ini caravan Belanda nih udah siap juga tuh udah nyambung iya 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 kita dikasih kartu gini teman-teman kalo mau pake toilet buka pintunya pake ini atau mau keluar tuh scan jadi canggih lah camping di Eropa mah gampang ini sambil nunggu errands ya dia lagi ke toilet dulu terus kalo misalnya berangkat pagi gini suka ada yang tanya gitu kirana rewel gak sih ee dia udah biasa ya teman-teman jadi dari kecil kirana udah kita udah camping bawa dia camping dari umurnya setahun setengah ya dan dari bayi memang udah sering traveling ya kalo di mobilnya sampe pake lotion kalo apa jalan darat itu juga udah sering banget jadi udah gak gitu banyak masalah sih kalo di jalan terus kalo pergi pagi gini biasanya malemnya itu aku udah siapin aku sama Aaron kasih tau kirana rencananya apa nih hari ini terus kamu harus ee gimana kalo hari ini kita udah janjian tadi malem kirana gak usah bangun dulu ee dia bobo aja di caravan cuma nanti kita pindahin ya dari caravan ke mobil gitu jadi pas tadi pagi udah dipasang caravannya ke mobil siap-siap udah semua tinggal berangkat baru aku pindahin dia dari caravan ke mobil jadi supaya dia bisa selama mungkin tidurnya lurus di kasur gitu pejalanan ini akan ditempuh selama kurang lebih 7 jam 8 jam kali agak panjang soalnya ini juga hari Sabtu sekarang jadi expected bakal rame di jalan karena orang-orang yang pada baru liburan itu baru berangkat biasanya Jumat ya kita kan berangkatnya kemarin hari Rabu ya duluan tapi kita mau ke Legolen dulu mau santai mau berhenti-berhenti banyak jadi kita berangkat dari hari Rabu banyak orang yang berangkat dari Belanda Jerman, Belgia itu dari hari Jumat karena mungkin liburan sekolah atau liburan kerjanya baru dimulai di hari Jumat mau ke Sabtu gitu jadi kita sih expecting bakal rame di jalan tapi semoga gak heboh banget macetnya jadi kalau misalnya pakai mobil tanpa caravan itu 600 km paling bisa ditempuh dalam waktu 6 jam karena bisa 100 km per jam gitu tapi kalau pakai caravan kita gak bisa lari 100 km per jam kalau bawa caravan itu kita cuma bisa 90 km per jam di jalan tol jadi tambah lagi misalnya harus berhenti isi bensin terus ke toilet lapar minum kopi itu bisa ditambah tambahin 2 jam lah ya aku biasanya selalu nambahin 2 jam jadi mudah-mudahan sih masih sebelum gelap ya pastinya sebelum gelap Insya Allah udah sampai di Kroasia karena gelapnya juga lama ya kalau musim panas jam 10 masih terang jadi kita akan sampai Insya Allah jam mungkin jam 2 jam 3 an lah semoga sudah bisa sampai di sana we'll see ya karena sudah datang oke kita sekarang siap berangkat menuju Kroasia teman-teman tuh masih ada kabut pagi-pagi ini masih cepat ini setting GPS dulu menuju camping park Umaga teman-teman 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 jadi lagi calculating berapa lama kira-kira ini 600 17 km kalau tanpa caravan jam 12 bisa sampai kalau pakai caravan tambah 2-3 jam ya nah mungkin traffic dan border crossing kita menuju Munchen 100 wiii nah sekarang bisa lihat kabut nih sekarang kita ke arah yang berlawanan tuh kabutnya di atas permukaan masih kelihatan teman-teman tadi aku abis berhenti ke sebuah petrol station ya pom bensin beli kopi sekalian beli stiker sebenarnya tuh yang utamanya beli stiker ya suka ada yang nanya kalau di Eropa itu kalau road trip gimana bayar tolnya jadi di beberapa negara itu kita harus beli stiker tol kayak gini contohnya tuh ya ditempel di jendela ini baru kita beli yang atas Austria 10 hari yang tengah itu Switzerland itu buat setahun kita udah beli lama ke Austria sama orang tuaku yang kedua dibawahnya itu adalah stiker untuk nanti on the way back 10 hari jadi 10 hari berlakunya stiker ini setiap negara beda-beda aturannya ini Jerman kalau ini stiker untuk emisi polutan mobil ada levelnya kita level 4 tuh warnanya hijau ini untuk Jerman nah di tiap negara di Eropa punya aturan beda-beda kalau di Itali itu masih ada tol gerbang tol jadi bayar biasa bisa pakai kartu bisa cash kalau di Slovenia sekarang udah pakai stiker juga tapi sekarang ada yang digital mana tadi tadi juga belinya di pom bensin ya teman-teman ini bisa di beli online dan juga beli di tempat kayak gini pom bensin kalau misalnya kamu sekalian lewat gitu ya jadi ada aturannya dan ini langsung ngeling sama STNK kita biasanya kalau summer holiday itu Aaron sudah beli-beli online siapin tapi karena kita semua sibuk di rumah belum sempat nyiapin stiker-stiker ginian kita beli akhirnya langsung beli physical stickernya itu stiker fisiknya ngantrinya panjang banget teman-teman chaotic banget tadi di pom bensin dan ini emang musim liburan ya jadi tadi aku lumayan lama gak ada parkir ini sekarang kita masih ngantri mau keluar dari tempat parkir pom bensin lihat ya penuh banget tuh truk-truk semua pada ngantri karena kita kan harus parkir di tempat truk yang panjangnya ini karavan mobil juga harus tunggu tuh antri mau keluar sibuk banget tadi di pom bensin tapi kita sudah selesai udah dapet semuanya stiker jadi aman sekarang kita mau lanjut lagi ke arah Munich terus nanti langsung ke Austria Munich udah lewat ya oh udah lewat Munich kita udah mau ke Austria sekarang kita kemana nih Salzburg oh ke arah Innsbruck Salzburg ya Innsbruck juga kan sama arahnya nah itu sama lihat di sini nah kita ke alah kita mau ke arah Salzburg sekarang si bobo dari tadi gak apa-apa biar enak biar enak bobo nya saya beli ngopi dulu kita di mobil biar strong ya menghadapi kemacetan kalau ada semoga enggak ini temen-temen ya road trip di Eropa juga ada macet kalau musim liburan itu pasti ada macet kayak gini kamu lihat tuh pelat mobilnya beda-beda kan ini Belgia B itu PL Poland ini dari Jerman di depan itu orang Swiss tuh di sebelah kiri tadi di depan ada mobil dari orang Denmark terus kita ini dari Belanda bener-bener dari mana-mana orang-orang ini musim liburan jadi ke arah selatan ya semua cari matahari tapi ya gitu ya kalau macet teratur gak kayak di Indonesia ada orang yang nyelip-nyelip gitu gak sih disini ini aja harus antri kita sebelum berangkat itu udah tahu kita mau berangkat di liburan mau berangkat liburan di musim liburan high season dimana semua orang libur jadi udah secara mental siap gitu kita akan menghadapi macet kayak gini jadi kematin aja dan sayangnya gak ada tukang gorengan ya gak ada tukang yang lewat-lewat tukang cilok gitu gak ada kalau ada enak banget disini nih tuh tukang gemblong tukang cilok tukang cilok disini gak ada guys kita udah ngopi tuh ya stau itu bahasa jerman artinya macet stau stau lumayan panjang tuh macetnya ini bagus banget pemandangannya temen-temen lihat tuh jauh disana udah mulai banyak gunung-gunung gini ya kalau mau masuk ke Austria tuh cantiknya kita kemarin kesini musim dingin banyak salju sekarang hijau tuh rapi banget ya rumput-rumputnya kita gunung bagus banget ke gunungan ya udah jam 9.49 sekarang hampir jam 10 kirana udah bangun akhirnya lama banget bapaknya sayang ya udah 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 gak lagi makan tuh sarapan tanpa susu cereal coklat kita sekarang mau cari rest area untuk kirana ganti baju dan tapi gak ada bolongnya gak ada bolongnya gak ada bolongnya oh makannya iya ya cereal gak ada bolongnya cokopops ini ya jadi nanti kalau misalnya ada rest area kayaknya sekitar 3 km lagi kita akan berhenti emm bersih-bersih cuci muka kirana oh masuk ke Austria sekarang tuh udah ada tandanya ntar lagi masuk ke Austria om rauf kilometer hampir perbatasan ini gak boleh sekarang kita melewati perbatasan ini makanya bikin macet gak ada pemeriksaan sih biasanya kalau di Eropa Uni Eropa cuman kadang ada random checks terus kalau kayak truk-truk gini mereka juga harus diperiksa jadi rame aja orang semua slowing down oh ya kita masuk ke Austria kita di rest area lagi temen-temen nih coffee break lagi sama gantiin baju kirana stretching sambil ngopi sekali lagi ini tempatnya enak gede ini udah di Austria ya kita sekarang ada mcdonalds tuh dia disana di playland kirana let's do dia hi ya pasti disini konsepnya kalau ada pom bensin di luar dalamnya pasti ada cafe cafe & bistro tuh jual coffee terus ada toilet juga sebelah sangat tadi kita ada ke toilet ini aku beli pekuan yang manis pagi-pagi biar ada energi karena semua ngopi aja jam 3 kurang 10 menit kita sekarang ada di Austria kalau Austria itu ciri-cirinya adalah dikulingi gunung-gunung cantik ini jalan tol lagi bagus bagi ini teman-teman kita lagi nonton Mira nih kesupaan dia iya tapi bahasa inggris bahasa inggris ngerti kamu iya karena aku udah lihat semua film jadi aku tahu ceritanya udah tahu ya pintar terus terowongan sekarang nah banyak gunung di Austria jadi jalan tol itu banyak banget yang ada terowongan yang ini karena kita lembus gunung-gunung gitu ya banyak banget terowongan dan nanti ada terowongan yang panjangnya panjangnya 7 km ya sayang ya ada terowongan yang panjang banget nanti kita masuk di Austria keluar udah Slovenia karawang ke ee tunnel namanya tembus banget ya kita kayak nembus gunung-gunung ini Austria itu jalan ya curam banget ini itu lantz 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 wow teman-teman kita sekarang masih aja ada di Austria sekarang mau bayar tol untuk masuk ke terowongan karawangke dan nanti kalau kita masuk ke karawangke harus 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 bayar dia lagi main lego tuh gak tau memang kenapa harus bayar ya kita harus terowongan mahal terowongannya ini mahal maintenancenya jadinya harus bayar nah nanti masuknya dari Austria keluar terowongan kita sudah sampai di Slovenia jadi ada perbatasan di dalam terowongan hei lagi main apa kamu main lego dia iya untung ada lego ya jadi karena anteng nih teman-teman lihat ya di garis abu-abu itu adalah perbatasan ini kita yang biru kita lagi ini Austria dan sana udah Slovenia sekarang kita mau bayar tol dulu antri jadi meskipun udah ada stiker tol untuk terowongan ini spesial harus tetep bayar stiker harus pake stiker sayang memang gitu peraturannya oke kita sudah di belakang pintu tol apa namanya sih penjaga tol penjaga tol tuh ini bayarnya masuk gerbang kan oh iya gerbang tol bener juga bagus nih tato nya Irans tuh aku bikin tato buat dia depan gerbang tol nih bayarnya 7 euro 80 sen ya berarti sekitar 150 ribu rupiah kurang lebih tuh ini bisa ada orang kalo disana yang e tol kita kan gak punya kartu langganan jadi kita harus bayar bayar tol langsung terbuka portalnya dan sekarang kita siap-siap masuk ke terowongan dan perbatasan masih macet iya oke akhirnya kita akan masuk sekarang ini kayaknya dikontrol supaya supaya gak penuh di dalam terowongan jadi gak semua disuruh masuk kita ngantri di luar nah ini yang masuk ke terowongan kayaknya di diatur supaya gak kepenuhan gitu macet di dalam ini dia terowongan ya ini dia terowongan ya ini temen-temen terowongan ini panjang banget ya hampir 8 km panjangnya jadi di pinggir tuh kiri katan kalo kamu lihat ada lampu yang kelap kelip supaya orang-orang gak ngantuk ya karena kalo ini ada tunnel effect gitu kamu lagi nyupir keasih kan kayaknya ngantuk atau gak gak konsentrasi apa gimana jadi dikasih lampu-lampu supaya orang-orang tetep bangun ya? ya oh kita sudah melewati perbatasan kita sudah di Slovenia sekarang tuh dia melewati garis abu-abu nah temen-temen di dalam terowongan juga banyak peralatan-peralatan tuh ya kalo kamu lihat ada rambu-rambu dan tanda-tanda untuk keselamatan kalo misalnya kenapa-napa ada emergency harus kemana harus telepon tempat-tempat untuk pengaduan keduaan kalo misalnya mobilnya rusak atau ada kecelakaan di pinggir-pinggir ini ada jalan dan pintu untuk keluar contohnya nih ya kepas lihat ini misalnya nih tuh jadi aman banget ya ada SOS juga tuh ada rambu-rambu harus kemana jalannya ke kiri atau ke kanan ada juga tetep kecepatan yang harus di perhatikan tuh semuanya ada ini masuk Slovenia sekarang kita dan juga nih kalian tahu sudah berapa lama kamu di dalam sini dan seberapa lama lagi kamu akan keluar itu 3350 meter lagi berarti 3,3 kilometer lagi kurang lebih kita akan keluar dari terowongan ini ya tinggal 850 meter lagi kita akan keluar dari terowongan ini 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 ya sampai di Slovenia ini kita kita lihat ini ya kita lihat ini ini selesai 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 sampai di Slovenia teman-teman tinggal satu negara lagi sebelum kita sampai tempat camping kita di Kroasia sekarang kita tinggal sekitar 200 kilometer lagi nah ya kita ke arah sana tapi gak masuk ke kotanya cuma lewat aja semoga lancar terus karena kalau lewat dari Petasih kayaknya gak akan ada macet lagi Slovenia nih kita sekarang udah cerah banget udah gak hujan lagi dan forecastnya ramalan cuacanya udah gak akan lagi ada hujan hari ini besok kita sekarang mau menuju tempat camping di Kroasia ya cuma lewat aja di Slovenia kita gak mampir dulu nah itu rumahnya Matina teman-teman gue dikoper ke arah sana oke teman-teman kita sudah 24 24 kilometer lagi menuju tempat camping jadi sekarang ini Kroasia sudah menjadi bagian dari Schengen ya kita berharap semoga gak perlu lagi ada cek di border atau di perbatasan biasanya suka cek pasport kan tapi karena udah jadi Schengen jadi semua orang yang punya Schengen visa itu bisa langsung masuk ke Kroasia dan orang-orang yang Eropa Uni Eropa udah pasti bisa ya masuk ke Kroasia nah ini sekarang tapi agak macet jadi kayaknya mungkin ada entahlah apa karena juga jalannya masih nganjak ya tapi yang pasti kita udah deket banget dan ini cerah banget hari ini tadi hujan di Austria mendung sekarang cerah banget dan 25 derajat celcius anget gak sabar pengen cepet-cepet sampai ke tempat camping makan malem karena aku udah lapar dan aku udah pengen banget makan makanan laut ya ada seafood kesukaanku jadi jalan sekarang udah lancar itu ya udah lancar biasanya sudah disini macet banget parah temen-temen tapi sekarang gak yeay udah mau sampai kita dan 2 tahun lalu kita kesini itu mereka masih pakai mata uangnya Kroasia ya Kuna tahun ini dari bulan apa ya sayang April sampe Januari oh dari Januari 2023 Kroasia sudah menggunakan mata uang Euro jadi kita gak usah tekeran uang lagi bisa pakai uang yang sama dan bisa pakai debit card dan credit card yang sama dengan yang ada di Belanda jadi makin nyaman sekarang traveling ke Kroasia nah ini adalah perbatasan dulu temen-temen ya jadi disini dulu diperiksa kita semua harus berhenti mobil antri mereka memeriksa paspor orang-orang yang lewat sini sekarang sudah tidak oh iya udah gak ada lah gitu udah gak ada bye bye polisi ya disini tuh biasanya nih ada polisi yang ngecek paspor kita sekarang udah gak ada nah sekarang udah masuk nih kita di Kroasia temen-temen dan ini namanya adalah Kervasca ya jadi kalau misalnya kamu lihat ada mobil pelatnya HR itu berarti Kroasia Kervasca itu dia umak tempat kita kalau di Kroasia kita dapat kartu tol nih sama kayak di Indonesia ya ambil kartu nanti di ujung keluarnya dari jalan tol harus bayar masih manual jadi lebih gampang sih kalau buat turis gak usah beli stiker-stikeran ini jalan tol nanti kita keluar jalan tol terus jalan kecil langsung menuju ke tempat camping tau nya kita bayar tol dulu gak ada orang tapi aku pakai mesin kali ini nih oh iya gak bisa pakai bisa Amex 1 euro 50 cent murah lah dekat ke tempat camping udah mencium bau-bau pantai nah itu tempat kita tempat camping ini tempat camping ini gede banget ya temen-temen kalau kamu udah follow aku dari 2 tahun yang lalu pasti masih inget tempat ini enak banget dan gede banget tempat campingnya luas dari ujung ke ujung itu bisa berapa kilo ya 4 km kali ya 7 km malah kata Erans tuh ini ada pantainya kanan kirana kanan kirana kanan kirana dan dari mulai sini nih udah mulai nih nah ini udah mulai nih tempat campingnya dari sini ini pager dibalik pager tempat camping kita sebesar itu sekitar 7 km dari ujung ke ujung kali ya selamat datang dulu kita 2 tahun lalu pakil udah disini nih di daerah sini wah udah rame sekarang itu lah spot kita dulu sayang wah kalau merenang pantai ini rumah-rumah fix caravan ya rumah-rumah kabin-kabin gitu bisa disewain kalau gak pake caravan tuh sepanjang ini atau camper ya sepanjang ini masih 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 tempat campingnya tuh ya terus sekarang masuk dulu ke reception check in baru kita parkir jalan-jalan tempat jalan-jalan jalan-jalan udah cek ini temen-temen udah dapet tempat ya kita sekarang muncul tempat camping kita tuh tempat parkir kita maksudku Wuh, asik banget Ujung ke kanan ya Like how we used to go to our camping Oh ya, here, here, the empty one on your left That's where we park Kita sudah di pantai nih, teman-teman Tempat, Papa lagi siapin caravan ya Kita lagi cuci kaki di pantai Mau makan malam, ini udah sunset, cantik banget Nah, kita parkirnya deket sama pantai tuh Di sebelah sana, pakai caravan-nya Kita lagi main air nih Seger banget ya, Kirana ya Seger Air laut, udah sunset Matahari mau terbenam Kita mau makan di restoran Di sana Ya, jadi Aduh, airnya pening banget Tapi ini pantangnya batu ya, bukan pasir ya Sampai sini dulu kolok kali ini Sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah Uuuuuh Uuuuuh Aku mau chung Terima kasih.